Kali ini saya akan memasak isian serba guna ya buat apa aja bisa risoles, kroket, atau yang lainnya bahan yang diperlukan daging ayam giling wortel kentang bawang putih bawang merah lada bawang bawang dan garam secukupnya panaskan terlebih dahulu wajannya masukkan koil-koilnya setelah minyak panas tumis bawang putihnya hingga arum setelah itu masukkan bawang merahnya aduk rata masukkan wortel dan kentangnya aduk rata lagi setelah itu tambahkan air sedikit masukkan ayam masukkan air sedikit dan kentangnya di atas itu serba digunakan air terbaik dan kentangnya masukkan air sedikit di atas itu masukkan lada garam kaldu ayam ya aduk rata lagi tambahkan sedikit air aduk rata biarkan tumisan mengering ya yaitu masukkan daun bawah setelah kering matikan kumpurnya setelah masak isian serba gunanya saya simpan di tupperware dan freezer selamat menikрен sehingga Terima kasih.